Welcome to Bang Z Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel youtube nya Ojek Online Video kali ini saya akan membahas tentang Ramenya isu yang lagi beredar nih Jadi rumornya ini Bahwasannya Gojek itu akan membuka Pendaftaran baru nih Buat mitra driver baru Khususnya yang saya dengar tapi ya Itu bukan mitra driver reguler Melainkan mitra driver Gojek Gojek Nah itu isu itu sudah Terdengar di kalangan driver Ojek Online Terutama Gojek ya Jadi kemungkinan akan dibukanya Pendaftaran mitra driver Gojek Gojek Yang kemarin nih yang Gojek itu ya Nah ini dikarenakan kenapa ya Karena mungkin satu Jadi isu ini timbul ya Ini saya belum Istilahnya belum memberikan Kepastian bahwasannya akan dibuka gitu Tapi ini hanya isu yang beredar nih Di kalangan para driver Gojek Bahwasannya besok Ataupun sesegera mungkin Akan ada pendaftaran mitra Gojek Gojek itu Kayak gitu ya Jadi disini Bagaimana kok bisa terjadi isu seperti itu kan Nah disini yang kita bahas Kenapa kayak gitu Jadi disini menurut saya Ya karena mitra driver reguler Ini yang mendaftar untuk menjadi Mitra driver Gojek GoFood GoCeng Ini gak ada yang minat nih kemarin nih Jadi program barunya ini Gak disupport sama para driver Gojek Jadi banyak nih para driver yang gak ikut Istilahnya masuk Ataupun daftar mitra GoFood GoCeng ini Ataupun argo 5 ribu gitu ya Jadi ya jelas aja ya Alasan untuk dari mitra sendiri Argonya udah gak Apa namanya ya Gak menjanjikan kayak gitu Karena 5 ribu rupiah gitu 5 ribu rupiah itu 0,3 km ya Under ya Nah sementara untuk aplikasi yang saat ini Termurah aja itu menjanjikan Istilahnya 7 ribu rupiah Per 0,3 km Jadi under 3 km itu Argonya aja berani 7 ribu Sementara kalau Gojek kok malah 5 ribu Kayak gitu Jadi disini aja udah kalah saing ya Soal harga Nah Nah disini pinternya dia Ya gak menutup kemungkinan ya Jadi akan dibukanya Pendaftaran mitra GoFood GoCeng tersebut Gitu loh Jadi bisa aja nih bang Buat para driver nih Ataupun Ya merupakan istilahnya Ancaman juga ya Tapi memang rezeknya udah ada yang ngatur Tapi kan jadi Kayak gimana ya Kalau memang GoFood GoCeng masuk Otomatis kan GoFood regular ini Akan sepi ya Sekarang aja mulai anyep ya kan Efeknya kan gitu Nah Ya Ya mudah-mudahan Untuk program tersebut Gak jadi ya Kayak gitu Ataupun Ya kalau memang jadi Tapi argonya ya jangan segitulah Kasian para driver yang baru Ini yang baru misalkan nantinya gabung Tapi argonya cuma segitu Kemudian Ditambah lagi banyaknya driver Ekan anyep segala macem Nah itu Pasti akan Akan mempengaruhi pendapatan Mitra driver juga gitu loh Jadi Gimana mau sejahtera nih Sesuai dengan motonya Kalau argonya aja segitu Nah Ya Kenapa mungkin dibikin argonya GoCeng Ya karena Satu ya Sekarang memang Kalau dari segi GoFood Di GoCeng Ini memang Orderan agak berkurang Jujur aja ya Orderan agak berkurang nih Di area saya sendiri nih Karena memang Akan Mahalnya Ongkirnya tadi Kayak gitu Dan kemudian yang kedua Adanya saingan yang lebih murah Jadi Customer ini Lebih memilih Beralih ke Saingannya Kayak gitu Yang lebih murah lah Lebih efisien buat Kantong juga Ekonomis Kayak gitu kan Namanya dihadapkan Dua pilihan ya mereka Mengajukan yang lebih murah Atau Kualitas sama kan Kayak gitu Jadi untuk Layanan tersebut Saat ini Argo GoCeng nih Kayak gitu Sumpahnya kalian Memang berniat Ya silahkan gabung Kalau saya sih Enggak ya Sumpahnya ada program tersebut Ya seumpamanya Saya sih Enggak berminat sama sekali Untuk gabung disitu Oke Ya mudah-mudahan Kalau memang Jadi ya Argo nya disesuaikan Itu aja ya Dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Salam satu asfal Bye Bye